Kisah dalam Al-Quran Maka kita akan menemukan Ahamiyatul Qisos Al-Qur'ani Urgensi atau pentingnya Kisah-kisah di dalam Al-Quran Ini yang pertama Ahamiyatul Qisos Al-Qur'ani Itu yang kedua Yang ketiga Yang keempat Ust. Deden silakan Ditafsirkan secara ringkas Empat Urgensi atau Ahamiyatul Qisos Al-Qur'ani Belum dibuka micnya Baik Di surah Hud ayat 120 ini Dijelaskan bahwa Kisah Para Nabi Disebutnya Berita-berita besar Tentang Jejak-jejak Risalah Para Rasul Da'wah mereka Di tengah-tengah kaum Yang mereka diutus ke kaum itu Pertama Menetapkan Meneguhkan hatimu Kata Allah kepada Rasulullah S.A.W Itu yang pertama Meneguhkan hati Allahu Akbar Rupanya Kalau saya Amati Tentang surah Al-Qur'ani Di antara Para Nabi Yang banyak Kisahnya Dan selalu Diulang Sering diulang Melebih kisah Nabi yang lain Adalah kisah Nabi Musa Karena Yang dihadapi oleh Rasulullah S.A.W Di Mekah saat itu Mirip dengan Apa yang dihadapi oleh Nabi Musa S.A.W Itu Fir'aun Jadi ada Fir'aunnya Kalau kita Bicara Dalam Al-Qur'an Misalnya Kisah Nabi Salih Kisah Nabi Hud Misalnya Itu Tidak ada Fir'aunnya Artinya Tokoh Yang menonjol Yang Melewati Batas Di dalam Kisah Nabi Salih Dan Nabi Hud Itu Tidak ada Yang menonjol Mereka adalah Kaum Kaum Samud Itu Kaum Ma'ad Tetapi Tentang Nabi Musa Ini Itu Ada Firaunnya Nah Dan Rasulullah pun Saatnya Firaunnya Siapa? Abu Jahal itu Jadi Abu Jahal itu Fir'aun Hazihil Ummah Fir'aun Yang hadir Pada masa Diutusnya Rasulullah S.A.W. Dan juga Yang lebih Menjadi mirip Atau Kemudian Sering Dijadikan Pelajaran Atau Memantapkan Hati Rasulullah S.A.W. Meneguhkan Hati Rasulullah S.A.W. Itu dengan Kisah Nabi Musa Lebih banyak Karena Kisah-kisah Nabi yang lain Itu juga Semuanya Meneguhkan Hati Rasulullah S.A.W. Tetapi Banyak Di dalam Al-Quran Itu Diulang Kisah Nabi Musa Untuk Meneguhkan Hati Beliau Termasuk Surah Al-Qasas Itu Termasuk Surah Al-Qasas Itu meneguhkan Hati Rasulullah S.A.W. Dengan Kisah Nabi Musa Dan juga Di antara Yang mirip Juga Artinya Lebih dekat Sehingga Banyak Diulang Adalah Karena Nabi Musa Adalah Nabi Yang disitu Menonjol Kitabnya Yaitu Kitab Taurat Sementara Nabi-Nabi Sebelumnya Tidak Menonjol Kitabnya Ada Misalkan Suhuf Nabi Ibrahim Ada Tetapi Tidak Menonjol Tapi Kalau Setelah Musa Itu Ada Suhuf Juga Ada Kitab Yaitu Kitab Taurat Dan Juga Masya Allah Nabi Musa Itu Berhadapan Dengan Fir'aun Juga Berhadapan Dengan Kaumnya Sendiri Yaitu Bani Israel Maka Kisah Meneguhkan Hati Allah Seperti Apa Teguhnya Hati Rasulullah Mendengarkan Kisah Ini Yang Kedua Dalam Kisah Itu Ada Kebenaran Yang Ketiga Ada Nasihat Dan Yang Keempat Ada Zikro Lil Muminin Ada Peringatan Bagi Orang-orang Yang Beriman Rupanya Ini Membaca Kisah Janganlah Kemudian Menjaga Kisah Seperti Baca Kisah Biasa Maksudnya Membaca Kisah Al-Quran Membaca Seperti Baca Buku Kisah Biasa Yang Hanya Misalkan Menginspirasi Seperti Ya Sebegitu Saja Tetapi Ketika Membaca Al-Quran Itu Bukan Hanya Sekadar Menginspirasi Lebih Dari Itu Meneguhkan Hati Ada Kebentaran Disitu Ada Nasihat Disitu Ada Peringatan Disitu Baik Kata Umar Bin Khattab Kada Yakun Al-Quran Uli Musa Sekarang Kur'an Ini Untuk Musa Juga Karena Begitu Banyak Dikisahkan Tentang Musa Al-Quran Al-Quran Lalu Kaitannya Apa Dengan Surat Hud 120 Ini Bahwa Ada Empat Urgensi Atau Pentingnya Kisah Di dalam Al-Quran Menurut Al-Quran Kalau Kita Lihat Ini Apa Yang Saya Sampaikan Kita Sampaikan Tadi Bukanlah Karangan Kita Tapi Menurut Quran Itu Sendiri Manfaat Kisah Ini Yang Pertama Sesuatu Yang Ada Di Dalam Kisah Ini Yang Akan Meneguhkan Prinsip Prinsip Mu Atau Pendirian Pendirian Mu Atau Idealisme Idealismu Wahai Umat Muhammad Sallallahu Sallam Menurut Saya Salah Satunya Adalah Karena Penghalang Terbesar Tersebarnya Islam Sejak Zaman Muhammad Sallallahu Sallam Sampai Sekarang Dan Penantang Islam Terberat Adalah Ya Ini Orang Orang Yang Mengaku Umat Musa Ini Padahal Mereka Adalah Penentang Musa Bani Israel Bani Israel Yang Bukan Pada Zaman Isa Alayhi Salam Ke Bodohannya Kengeyelannya Dan Kejahatannya Adalah Perilaku Perilaku Bani Israel Zaman Musa Alayhi Salam Yang Paling Berat Untuk Kita Hadapi Sampai Hari Ini Namun Di Tengah Beratnya Tantangan Yang Kita Hadapi Tetapi Kisah Musa Dengan Kaumnya Ini Menentramkan Hati Kita Semua Contoh Ini Makhluk Yang Paling Bebel Ini Bani Israel Di Zaman Musa Ini Kenapa Allah Tidak Musnahkan Saja Tingkat Kemusyrikan Yang Mereka Lakukan Mungkin Sudah Di Atas Kemusyrikan Komnu Komnu Saja Itu Langsung Dimusnahkan Tetapi Untuk Kaum Yang Satu Ini La Hawla Wala Quwata Illabillah Keliatannya Memang Menghadapi Kaum Ini Cuma Satu Adalah Inilah Hasil Daripada Manutab Bitu Bih Fuadak Adalah Bersabar Dan Bertawakal Kepada Allah Dan Serahkan Urusannya Hanya Kepada Allah Ta'ala Luar Biasa Udah Bodoh Miskin Lama Jadi Budak Musyrik Wah Kalau kita Lihat Lengkap Ditambah Munafik Lagi Sehingga Kriteria-kriteria Di surat Al-Bokoro Terbanyak Adalah Tentang Mereka Ini Namun Semua itu Semakin Menguatkan Kita Untuk Tegar Berhadapan Dengan Mereka Dan Liciknya Luar Biasa Yang Sekarang Luar Biasanya Lagi Sedang Menguasai Dunia Secara Politik Secara Ekonomi Secara Pertahanan Dan Keamanan Secara Science Secara Teknologi Dan Banyak Hal Nah Untung Kita Sudah Mengenal Mereka Wahai Keturunan Babi Dan Keturunan Kera Ini Kata Aisyah R. Ketika Lepas Mereka Kemudian Kuat Lagi Dan Sabar Lagi Yang Kedua Waja'aka Fihadil Hak Yang Ada Di Dalam Al-Quran Itu Semua Adalah Kebenaran Yang Kokoh Dan Tidak Akan Pernah Bisa Kita Geser Kebenarannya Dan Tidak Pernah Bergeser Kebenarannya Selalu Kokoh Kebenaran Yang Ada Di Dalamnya Artinya Disini Membuat Kita Semakin Yakin Kalau Kisah Di Dalam Al-Quran Itu Benar Maka Ketika Kita Bercermin Atau Mirroring Diri Maka Insyaallah Kita Akan Berdiri Tegak Menjadi Orang Yang Sabar Rabbana Afrik Alaina Sabra Wastabit Aqadamana Wansurna Al-Qaumil Kafirin Karena Kita Sudah Berada Dalam Wilayah Al-Hakku Sudah Berada Pada Wilayah Kebenaran Jangan Sampai Kita Kemudian Mundur Atau Enggak Pede Menghadapi Kebatilan Karena Sudah Ada Kisah Yang Hak Di Dalam Al-Quran Dan Membuat Kita Konsisten Berada Di Atas Al-Hakku Mir-Rabbika Yang Ketiga Mau Idah Adalah Nasihat Yang Disertai Dengan Peringatan Atau Ancaman Inilah Urgensi Lain Daripada Kisah Di Dalam Al-Quran Karena Kisah-kisah Di Dalamnya Berisi Tentang Umat-umat Masa Lalu Yang Dimusnahkan Oleh Allah Ta'ala Atau Umat-umat Masa Lalu Yang Berhadapan Dengan Al-Haq Dan Selalu Terkalahkan Dan Ada Ancaman Juga Isinya Di Sana Wazikro Lil Muminin Pada Saat Yang Sama Kisah Itu Juga Menjadi Peringatan Bagi Orang-orang Beriman Agar Menjauhi Perilaku Perilaku Mereka Inilah sahabat Empat Urgensi Atau Pentingnya Kisah Di Dalam Al-Quran Satu Sebagai Alat Untuk Meneguhkan Hati Kalian Dan Yang Kedua Bahwa Yang Datang Kepada Kalian Ini Adalah Al-Haq Cerita Ini Untuk Kalian Wahai Umat Muhammad Ini Diberikan Dan Ini Ada Al-Haq Supaya Kalian Tidak Bergeser Yang Ketiga Ini Berisi Nasihat Buat Kalian Yang Dicampur Peringatan Dan Yang Keempat Sebagai Peringatan Buat Kalian Maka Para Penutur Kisah Di Dalam Al-Quran Dianggap Sukses Mengkisahkan Tentang Al-Quran Kalau Empat Urgensi Kepentingan Kisah Dalam Al-Quran Ini Tersampaikan Cuma Sayang Kadang-kadang Orang-orang Yang Suka Bertutut Tentang Kisah Al-Quran Ini Karena Tidak Punya Tidak Punya Cara Pandang Yang Benar Tidak Kisah Dalam Al-Quran Akhirnya Lebih Senang Menyampaikan Israel Iliat Kisah-kisah Yang Tidak Pentingnya Sehingga Tujuan Daripada Kisah Ashabul Kafi Misalnya Tidak Kesampaian Kenapa Sibuk Cari Namanya Siapa Sibuk Jumlahnya Berapa Sementara Tujuan Daripada Kisah Itu Disampaikan Harusnya Pendengarnya Atau Si Penuturnya Sendiri Tambah Teguh Hatinya Tambah Semakin Yakin Pada Al-Quran Kalau Diceritakan Israel Malah Orang Jadi Fokus Disitunya Malah Orang Menjadi Tidak Sampai Kepada Pentingnya Kisah Di Dalam Al-Quran Dan Terkadang Nasihatnya Tidak Sampai Peringatannya Juga Tidak Sampai 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 Sampai